cik cik welcome back di my channel kali ini kita akan membahas dua casing premium dari casiology parallax dan spigen slim armor bisa dilihat dari looksnya dari setiap casing ini ada kelebihannya masing-masing ini casingnya jatuh ke protective case sama dengan ini tapi ini lebih protective karena dia ada hard case di setiap pinggirannya ini membuatnya lebih kuat dari benturan tapi tidak tahu ya kalau jatuh apakah ini jadi bisa retak atau tidak dan kalau ini jatuhnya ke slim armor sama sama dengan tough armor tapi kalau tough armor mungkin seperti ini hard case nya ada di pinggirannya juga sampai di belakang ini full hard case dan karet ada rubbernya sehingga lebih protective lagi dan di dalamnya ada pedang ini kudutu slim armor ya hanya di bagian belakang ini saja saya lihat ini hard case nya dan sisanya rubber tapi rubbernya ini tebel lebih tebel sepertinya dari rubbernya dari kasiologi tapi untuk looks elegannya saya lebih milih kasiologi karena kasiologi ini ada di belakangnya seperti pola 3D seperti diamond cut seperti diamond lah kita lihat inilah pola 3D nya jadi terlihat lebih premium dari pada spigen slim armor ini daripada spigen slim armor ini dan keunggulan dari spigen slim armor ini dia ada kickstand sehingga bisa untuk menonton seperti ini sehingga tidak capek untuk memegangnya bisa menonton dan seperti ini untuk harga dari kedua casing premium ini hampir-hampir sama tapi lebih mahal slim armor ini dari spigen ini hampir 300an kalau ini 2,5-250 ribuan tapi untuk kelemahan dari kasiologi ini tombol-tombol powernya harus extra power untuk menekannya karena agak keras tapi kalau untuk perlindungan sama karena di sini juga dia ada air cushion teknologi sama seperti spigen jadi untuk benturan lebih teredam plus dia ada hard case di pinggirnya sehingga lebih protektif jatuhnya untuk ini untuk slim armor cuma protektifnya cuma air cushion teknologi tapi sepengalaman saya memakai spigen memang protektif karena handphone sebelumnya saya juga memakai spigen untuk merek spigen dan jatuh beberapa kali-kali pun tidak ada efek ke handphone bisa dilihat untuk tampilan dari belakangnya lebih elegan mana kalau saya sih lebih memilih kasiologi untuk tampilan belakang tapi untuk tombol-tombol saya lebih memilih same armor dari spigen karena lebih enak dan ada teksturnya di tombol power dan individual di tombol volume nya seperti lihat di video ini dia ada pemotongan sehingga lebih enak menekannya daripada kasiologi yang menyatu sehingga agak sulit menekannya dan mesti tambahan ekstra power untuk menekan ini tapi kalau untuk luksus penampilan saya lebih memilih kasiologi tapi saya lebih senang ini karena tombol-tombolnya lebih enak tekan ya sekian dari saya terima kasih telah datang untuk menonton di channel saya dukung channel saya dengan like, subscribe, dan komen thank you